Intro Setelah melakukan penangkapan terhadap 4 bandit asal Lumajang yang melakukan pencurian motor di Ponorogo Satreskrim Polores Ponorogo mengembalikan 13 motor hasil curian 4 bandit kepada pemilik kendaraan Sebanyak 8 pemilik motor yang dicuri di wilayah Ponorogo dan pemilik 5 motor yang ada di Wonogiri berdatangan ke Mapolores Ponorogo Para korban atau pemilik motor ini merasa senang karena motor mereka yang sempat hilang kini sudah ketemu dan kembali di tangan masing-masing Kapolores Ponorogo AKBP Radian mengatakan ini pengembalian barang bukti sengaja dilakukan karena pemiliknya sangat membutuhkan Namun demikian statusnya hanya pinjam pakai Nanti jika diperlukan untuk pemeriksaan harus dikembalikan dan jika sudah selesai proses hukumnya motor akan dikembalikan dengan syarat menunjukkan STNK dan BPKB motor miliknya Kami melakukan pengungkapan kasus dan kita temukan beberapa barang bukti dan bisa kita lihat bahwa nomor rangka, nomor mesinnya ini masih utuh sehingga kami memanggil para pemilik atau korban untuk kita serahkan kembali tanpa dipungut biaya apapun dan tanpa ada tegusan Kenapa biasanya ada kesulitan? Karena itu kita masih memerlukan cek fisik baik berupa nomor rangka, nomor mesin seperti ada beberapa di kendaraan R4 yang kejadian disampung itu belum kita ini karena kita masih melakukan pemeriksaan secara secara forensik, cek fisik untuk mengetahui apakah nomor rangka atau nomor mesinnya ini sudah bisa muncul kembali Adanya ada 13 kendaraan 13 kendaraan ini sudah kita serahkan langsung kepada pemiliknya karena walaupun juga ada di wilayah Wonogiri, Tulung Agung maupun di Renggale jadi ada 13 kendaraan Sementara beberapa hari yang lalu polisi membekuk 4 orang komplotan bandit atau pencuri motor di Ponorogo bahkan 4 pelaku terpaksa ditembak lantaran melawan saat hendak diamankan Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV Terima kasih telah menonton!